Aksi unjuk rasa masyarakat gulingkan Presiden Silangka jadi sorotan dunia para demonstran cicipi fasilitas Presiden. Aksi unjuk rasa masyarakat gulingkan Presiden Silangka jadi sorotan dunia para demonstran cicipi fasilitas Presiden. Krisis ekonomi terburuk melanda Sri Lanka membuat masyarakat protes keras terhadap Presiden Sri Lanka akibatnya ribuan demonstran menyerbu kediaman resmi Presiden dan sekretariatnya di Ibu Kota Komersial Kolombo pada hari Sabtu waktu setempat. Pada media sosial menunjukkan sebuah video viral yang terdapat ribuan demonstran berbaris menuju sebuah gedung mega. Menurut kabar yang dikutip dari FIFA, Presiden Sri Lanka, Gota Bayar Raja Paksa dipindahkan dari kediaman resmi pada hari Jumat demi keselamatannya pada saat menjelang rapat umum yang akan direncanakan selama akhir pekan. Sebelumnya di hari yang sama, ribuan pengunjuk rasa telah mencapai pintu masuk utama di kediaman Presiden Gota Bayar Raja Paksa di daerah Benteng Kolombo setelah menerobos lapisan berikade polisi. Polisi juga sempat melepaskan tembakan ke udara namun tidak dapat menghentikan masa yang emosinya sudah memucak di sekitar kediaman Presiden. Aparat keamanan sudah berusaha menghentikan pengunjuk rasa yang melintasi dan menyerbu gedung mewah yang dibangun pada era kolonial yang telah berubah menjadi kantor Presiden. Dalam sebuah cuitan dari akun Ad Disclosive TV, ribuan demonstran terlihat bersamaan menyerbu masuk ke dalam kantor Presiden tersebut. Video insiden yang muncul di media sosial tersebut, seluruh demonstran terlihat dari atas menyerbu kantor Presiden tersebut. Komentator menyebutkan, victory, victory, that's it Sri Lanka. Menariknya dalam peristiwa tersebut, karena tidak bertemu dengan sang Presiden, para demonstran mencoba mencicipi dan menikmati fasilitas yang ada dalam kantor Presiden tersebut. Di dalamnya terdapat kolam renang juga sebuah kasurumpu. Secara bersamaan mereka mencicipi kenyamanan seperti menjadi Presiden. Kediaman resmi Gotabaya Raja paksa menjadi salah satu target demonstrasi seiring tujuan mereka untuk menggulingkan sang Presiden agar segera mundur dari jabatannya. Para demonstran menganggap Presiden telah gagal dalam menyelamatkan negara yang berpenduk 22 juta jiwa, membuat negara jatuh ke jorang krisis ekonomi terburuk. Negara terbebas dari korupsi, semua berjalan damai mari datang ke sini untuk merayakan bersama keluarga dan anak-anak. Kami akan makan siang di istana Presiden. Ojar seorang demonstran yang dilansir pada media Hindustan Times. Pada saat yang bersamaan, demonstran juga merasakan aksi ini menjadi pengalaman pertama saat berhasil masuk dan mencicipi fasilitas rumah mewah sang Presiden. Ini pertama kali kami masuk ke rumah Presiden. Kami punya sebuah kesempatan bagus. Jadi saya rasa seluruh negeri akan damai, korupsi akan berakhir. Saya juga punya kesempatan dengan anak saya datang dan makan siang. Makan siang yang mewah. Pada akhirnya kabar terdengar bahwa sang Presiden akan segera mengumumkan pengunduran dirinya dalam waktu dekat. Keputusan untuk mundur pada 13 Juli diambil untuk memastikan penyerahan kekuasaan secara damai. Karena itu saya meminta masyarakat untuk menghormati hukum serta menjaga perdamaian ujar Ketua DPR Sri Lanka Mahinda Yapa Abei Wardena yang dikutip FIFA. Krisis ekonomi terburuk melanda Sri Lanka membuat masyarakat protes keras terhadap Presiden Sri Lanka. Akibatnya ribuan demonstran menyerbu kediaman resmi Presiden dan sekretariatnya di Ibu Kota Komersial Kolombo pada hari Sabtu waktu setempat. Pada media sosial menunjukkan sebuah video viral yang terdapat ribuan demonstran berbaris menuju sebuah gedung mega. Menurut kabar yang dikutip dari FIFA, Presiden Sri Lanka Gotabaya Raja Paksa dipindahkan dari kediaman resmi pada hari Jumat demi keselamatannya pada saat menjelang rapat umum yang akan direncanakan selama akhir pekan. Sebelumnya di hari yang sama, ribuan pengunjuk rasa telah mencapai pintu masuk utama di kediaman Presiden Gotabaya Raja Paksa di daerah Benteng Kolombo setelah menerobos lapisan berikade polisi. Polisi juga sempat melepaskan tembakan ke udara namun tidak dapat menghentikan masa yang emosinya sudah memucak di sekitar kediaman Presiden. Aparat keamanan sudah berusaha menghentikan pengunjuk rasa yang melintasi dan menyerbu gedung mewah yang dibangun pada era kolonial yang telah berubah menjadi kantor Presiden. Dalam sebuah cuitan dari akun Ad Disclosive TV, ribuan demonstran terlihat bersamaan menyerbu masuk ke dalam kantor Presiden tersebut. Video insiden yang muncul di media sosial tersebut, seluruh demonstran terlihat dari atas menyerbu kantor Presiden tersebut. Komentator menyebutkan, victory, victory, that's it Sri Lanka. Menariknya dalam peristiwa tersebut karena tidak bertemu dengan sang Presiden, para demonstran mencoba mencicipi dan menikmati fasilitas yang ada dalam kantor Presiden tersebut. Di dalamnya terdapat kolam renang juga sebuah kas rumpu secara bersamaan mereka mencicipi kenyamanan seperti menjadi Presiden. Kediaman resmi Gotabaya Raja Paksa menjadi salah satu target demonstrasi seiring tujuan mereka untuk menggulingkan sang Presiden agar segera mundur dari jabatannya. Para demonstran menganggap Presiden telah gagal dalam menyelamatkan negara yang berpenduk 22 juta jiwa, membuat negara jatuh ke jurang krisis ekonomi terburuk. Negara terbebas dari korupsi, semua berjalan damai mari datang ke sini untuk merayakan bersama keluarga dan anak-anak. Kami akan makan siang di istana Presiden. Oh, juara seorang demonstran yang dilansir pada media Hindustan Times. Pada saat yang bersamaan, demonstran juga merasakan aksi ini menjadi pengalaman pertama saat berhasil masuk dan mencicipi fasilitas rumah mewah sang Presiden. Ini pertama kali kami masuk ke rumah Presiden. Kami punya sebuah kesempatan bagus. Jadi saya rasa seluruh negeri akan damai, korupsi akan berakhir. Saya juga punya kesempatan dengan anak saya datang dan makan siang. Makan siang yang mewah. Pada akhirnya, kabar terdengar bahwa sang Presiden akan segera mengumumkan pengunduran dirinya dalam waktu dekat. Keputusan untuk mundur pada 13 Juli diambil untuk memastikan penyerahan kekuasaan secara damai. Karena itu, saya meminta masyarakat untuk menghormati hukum, serta menjaga perdamaian ujar Ketua DPR Sri Lanka Mahinda Yapa Abei Wardena yang dikutip FIFA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!